Pertanian, jantung ekonomi bangsa. Hari ini sebenarnya bisnis pertanian itu luar biasa menguntungkan. Kalina itu, kalau saya bilang, adalah lumbung buah. Kami terus mencari inovasi, kami terus mengumpulkan informasi, ya intinya terus mencari solusi agar kita bisa tetap bangkit, dalam tindilah ketemulah budidaya bunga ini. Saat ini saya berada di salah satu wilayah pesisir Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Tuban. Pernahkah Anda berpikir bahwa di wilayah pesisir yang kaya akan potensi bahari dan kelautan ini justru bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian. Dan dalam inspirasi Indonesia kali ini, kami akan menampilkan sosok pemuda tani yang sukses dalam mengubah paradigma pertanian idealnya dilakukan di dataran tinggi, ternyata juga bisa diterapkan di dataran rendah seperti wilayah Kabupaten Tuban. dan akan sekaligus memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa bangkit dan juga pertahan di tengah kondisi pandemi saat ini. Seperti apa karyanya? Ikuti terus Inspirasi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanah jauh lebih subur dibandingkan dengan negara-negara lain. Dibaratkan tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Itulah tanah negeriku. Indonesia tanah yang subur. Gembah ripah lojinawi yang menggambarkan betapa kaya raya alam kita. Saya manteng bahwa Indonesia ini adalah negeri yang sangat-sangat kaya. Sangat kaya sekali ya. Potensi alamnya baik itu di bawah bumi berupa mineral, minyak, gas bumi, dan lain-lain ataupun yang di permukaan bumi yang berupa tanah yang sangat subur. Pertanian jantung ekonomi bangsa. Hari ini sebenarnya bisnis pertanian itu luar biasa menguntungkan. Demikian ungkapan Imam Ma'arif 32 tahun dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menurut penuturannya, papaya kalina yang ia geluti sejak tahun 2012 disebut sebagai lumbung buah. Kalina itu kalau saya bilang adalah lumbung buah. Kita butuh waktu 7 bulan untuk menyiapkan lumbung itu. Setelah itu papaya akan bisa dipanen selama 5 hari sekali, selama 3 tahun. Pola kemitraan bersama petani yang dikembangkan berupa penyediaan bibit, pendampingan, serta pemasaran hasil panen tersebar di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan budidaya papaya kalina. Kegemarannya untuk tak henti belajar dan membaca peluang usaha dengan semboyan. Tak akan berhenti berinovasi. Kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi video conference sering pula dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang dialami petani binaannya. Apalagi dalam situasi bangsa seperti ini. Sampai hari ini sempurna papayanya sesuai dengan ditarikan oleh mas Limah. Umur berapa ini Pak Nurul? Sudahan berarti? 120 hari. 120 hari. Pak Nurul coba stand by di situ dulu ya secara geser ke Mas Suprianto. Mas Suprianto itu tanaman umur pintu nggak? Pak Nurul panen bulan Desember. Desember. 8 bulan berarti ya? Iya 8 bulan. Sudah berapa kali panen? Baru 1 bulan kemarin kita mengetahui. Suka seberkupunya Mas Suprianto. Terus semangat. Jadi petani milenial. Iya semangat. Iya siap-siap. Ya awal-awal mungkin kita kasih tahu mereka teknisnya agak rumit. Akhirnya terbiasa. Yang mau nggak mau ya harus menyentuh ke level ini para petani sekarang. Awal bulan Maret Merupakan awan kelabu bagi bangsa saat virus corona COVID-19 masuk ke Indonesia. Meski pemerintah berupaya sepenuhnya untuk melakukan berbagai langkah nyata dalam memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Dari hari ke hari virus yang berasal dari Cina ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan penyebarannya semakin masif membuat hampir semua sendi kehidupan menjadi porak-poranda. Virus corona membuat ibu Pertiwi menangis. Merana hilang mata pencahariannya. Repot pak saya ini jualan kue di sekolah. Sekolahnya tutup. Ya terus gimana lagi? Mau jualan apa di mana ya repot. Nggak bisa ini saya. Kalau sebelum ada corona bisa sampai 7 ribu. Minim 4 ribu. Tapi kalau sekarang itu 2 ribu sampai 2,5 ribu. Sulit. Memang sangat sulit saat ini. Kondisi industri, kondisi usaha saat ini memang lagi sulit. Ya terutama penurunan pasar mempengaruhi secara berhantai akan mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi produksi, mempengaruhi pola kerja itu semuanya akan berpengaruh. Pemerintah pun telah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Gampang kanis? Angel? Angel, Angel. Angel, Angel. Angel, Angel. Angel, Angel. Angel, Angel. Angel, Angel, Angel. Angel, 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 Abraham. Dengan adanya pandemi ini, mau nggak mau ini bukan biasa tanpa kendala pasti semua dengan kendala. Tapi kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Sehingga kita harus menggeser semua jadi masalah menjadi ceruk solusi. Terus menambah pos-pos bisnis yang lain. yaitu dengan adanya benih sayur yang kita kirim ke seluruh Indonesia dan juga bunga. Menggapai kehidupan yang lebih baik, Imam Ma'arif setiap pagi hari membuka pintu berkariceki menuju kebun bunga yang berada di depan rumahnya di Jalan Al-Fala 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bersama sang istri yang memiliki hobi yang sama menjadi kesibukan sehari-hari bagi keluarga Imam Ma'arif. Selama ini budidaya tanaman bunga hanya bisa dilakukan di dataran tinggi seperti kota batu. Dengan keahlianya, ia mampu membudidayakannya walau tempat tinggalnya berada di dataran rendah. Berbagai tanaman bunga bahkan tumbuh subur di area seluas 450 meter persegi ini. Mas Imam, ini banyak juga ya tanaman bunga yang ditanam di kebun ini? Awal mula bisa terpikir untuk melakukan kegiatan menanam bunga yang notabene tuban ini kan wilayahnya panas di dataran rendah. Ini gimana dulu bisa terpikir? Iya baik. Jadi saya sama istri ini sangat hobi ke batu ceritanya. Jadi disana itu diantara yang memikat hati kita itu bunga-bunga di tepi jalan, toko-toko itu full bunganya keren-keren. Nah kami, saya sama istri ini, sama-sama orang bidang di tanaman ya, ingin mewujudkan bahwa di tuban itu juga bisa menyajikan apa-apa yang dibatu itu di tuban. Tantangannya besar, tapi ketika kita bisa melakukan tantangan itu, insya Allah akan bisa menjadi pionir di alam. Karena iklimnya sangat berbeda. Disana itu dingin bahkan suhunya sampai 11 derajat di batu. Disini kalau puncak panas itu sampai 37 derajat. Jadi berbeda ya Mas Imam? Wah jauh sekali, disini tepi panter disana di atas gunung gitu. Dan itu adalah perbedaan, tantangannya disitu. Dengan luasan kebun ini Mas Imam dalam sebulan kira-kira dapat keuntungan berapa? Ini lokasi ini dibagi jadi dua, ini full bunga, separuh, yang sana sayur, kebun sayur. Nah ini kita ada yang jual disini darat, ada yang memang online. Kalau online kita seluruh Indonesia. Banyaklah, provinsi-provinsi itu sudah kita mendarat packaging-packaging kita di bunga dan juga benih. Jadi kalau bu sayur itu dulu benih sayur, kita di bulan awal itu dapat 16, sekian. Itu belum bunga. 16 juta? Iya, di bulan-bulan awal itu. Jadi kalau belum yang bunga gitu kan, ya bisa dipredik sendirilah kurang lebih seperti itu. Apalagi ini kalau kita full marketing, diiklankan kenceng, wala. Insya Allah sih nilainya puluhan ya. Berawal dari kondisi ekonomi yang mulai goyah, dampak dari mewabahnya virus corona. Kondisi ini dimanfaatkan Mas Imam dengan memborong ragam tanaman untuk diberidayakan, menghilangkan kejenuhan di rumah saat pandemi. Mas Imam, ini kan lagi kondisi pandemi. Kenapa yang dipilih bunga? Ada pertimbangan tertentu? Iya, ini justru karena pandemi itu kita pilih bunga. Pandemi ini kan orang tabiatnya itu di rumah saja. Keluar juga, bahkan toko-toko pengen tutup. Akhirnya mau nggak mau, aktivitas pun di rumah. WFA kerja dari rumah, sekolah pun dari rumah, semua dari rumah. Mau nggak mau, kita makhluk sosial yang biasa berinteraksi di luar, masuk di dalam rumah saja, itu pasti akan dibuat kejenuhan. Nah, kejenuhan ini, selama ini pengalaman saya itu, tidak pernah orang itu menolak diskusi tentang tanaman. Nah, masalah tanaman apa yang bisa menyamakan persepsi semua orang bahwa ini menyenangkan. Nah, itulah di tanaman bunga. Gagasan yang luar biasa ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi keluarga, namun dapat pula memberikan lapangan pekerjaan bagi orang di sekitarnya, serta lingkungan akan terlihat indah, bersih, dan sehat. Nah, kalau di kebun ini sendiri ada berapa jenis tanaman bunga sih masih, Mam? Kalau tanaman bunga kita sudah ada 100 lebih. Jadi banyak juga ya? Banyak. Itu didapatkan dari mana? Kita yang paling banyak dari batu, ada dari Kediri, ada dari Lampung, dari macam-macam, Kalimantan pun ada. Jadi kita ngumpulin dari banyak lokasi, agar bisa menyajikan di pelosok manapun, ternyata di Tuba ini ada itu miniaturnya. Salah satunya dari batu tadi ya, yang banyak. Ya, betul. Jadi ada 100 lebih jenis bunga, di sini ada 50 jenis herbal, di antara min, kita punya 6 jenis min. Jadi ini, di sebelah saya ini ada cokumin. Ini minnya, bahunya kayak permen. Coba di Irok ada aroma. Ini cokumin ya? Cokumin. Ada aroma coklat seger gitu ini. Jadi di sini banyak jenis cokumin juga? Iya, banyak sekali. Kalau ini, ini namanya mentol min. Ini saya dapet saat mainan di sekitar air terjun. Liar. Duh, ini kan mentos gitu. Nah ini liar banget di batu. Jadi memang negeri Indonesia ini kaya macam-macam tanaman. Bahkan di salah satu buku referensi itu, 75% tanaman herbal dunia itu ada di Indonesia. Luar biasa itu. Dan kita harusnya, negeri yang diberkai seperti Indonesia ini, nggak ada orang miskin harusnya di sini. Karena banyaknya... Saking banyak potensi negeri ini gitu. Harusnya kalau digali itu Masya Allah. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki berbagai ragam tanaman. Bagai sebuah lukisan indah, terhampar menghiasi permukaan rawa. Rawa itu setiap bulan tertentu setelah musim hujan. Jadi 4 bulan setelah musim hujan, itu teratai tumbuh bagus-bagus. Dan itu kalau kemarau hilang. Tapi kalau ketika musim hujan datang, 4 bulan setelah hujan, teratainya sangat indah. Dan berbagai varian atas liar. Kita mau ambil itu terserah enggak dimanfaatkan. Padahal itu kalau dijual di sini, ya bahkan dibantu sekalipun harganya 45 sampai 55. Bayangkan, itu di situ ada ribuan terhampar. Jadi kalau dia dilihat dari atas pun cantik, dilihat orang jalan, kangan kiri juga cantik. Masya Allah itu. Ini hanyalah sebagian kecil anugerah sang pencipta yang diberikan kepada umatnya. Dan Mas Imam mencoba menggali potensi tanaman bunga menjadi sandaran ekonomi keluarga di tengah kondisi bangsa seperti ini. Hampir setiap hari, pengunjung datang sambil menikmati indahnya berbagai ragam bunga yang ada. Pelayanannya pun pada pembeli begitu diperhatikan kelangsungannya. Yang menjadi momok bagi masyarakat itu kalau beli bunga, sekali beli, di rumah berapa hari mati. Itu yang terjadi di wisatawan di Kota Batu. Kenapa kok sampai gitu? Karena memang tidak ada interaksi dari penjual dan pembeli. Nah di sinilah mereka, pentingnya kita punya database pelanggan-pelanggan kita. Jadi menjalin kedekatan dengan customer itu juga merupakan hal yang penting juga Mas Imam ya? Iya, bahkan bukan penting lagi. Itu fardu. Fardu N, dia tidak boleh. Tidak kalau kita sebagai orang bisnis. Jadi wajib dilakukan? Iya, wajib dilakukan. Selain bunga, budidaya tanaman sayuran juga menjadi ladang agrobisnis yang Mas Imam jalani dengan komunitas negeri hijau. Kedekatannya bersama para pelanggan menjadi modal dasar kelangsungan usahanya dengan memberikan pengetahuan bagaimana cara merawat tanaman khususnya yang berada di dataran rendah. Ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah sang istri sangat berarti dalam mendukung usaha mereka. Karena basic saya di bidang biologi, sekolahnya biologi, jadi saya tahu apa kebutuhan setiap tanaman itu apa. Sehingga ketika teman-teman datang untuk membeli itu saya bisa mengedukasi mereka cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, dirasa sangat menguntungkan. Kini, tak kurang ada 200 pelanggan yang tergabung dalam komunitas negeri hijau secara rutin berinteraksi melalui media dari. Hari ini karena memang masa pandemi, kita sangat fokus kepada digital marketing atau online marketing. Nah, di situ yang kita lakukan adalah pertama kita create yang namanya landing page dulu. Sehingga nanti satu pintu semua di situ orang bertanya melihat paketnya ada apa saja. Sehingga mereka bisa pilih mau ambil paket yang mana. Kita ada grup apa namanya konsultasi. Ada grup konsultasinya di situ. Pertanyaan apapun yang paling asik adalah dijawab dengan channel YouTube. Pertanyaan yang muncul dari apa namanya para customer itu kita jawab dengan tutorial YouTube. itu yang paling keren di posisi kita seperti itu. Sehingga benar-benar pada saat mereka membeli benih itu akhirnya bisa jaminannya adalah hingga berhasil panen. Oke, ini ada juga pertanyaan tambahan tentang bagaimana kok bisa ini tanpa kupu dalam proses sampai dia dipanen kok bisa tanpa kupu ini uniknya ini apa ini mas ini secara rahasia ya? Iya, iya. Makanya kan di website kita ya yang paling atas itu tagline kita adalah berkepun tak pernah semudah ini. Tak semudah. simpel ya? Kalau kita ini organik yang madarnya paling mudah. Kenapa? Jadi kita merangkai sebuah media tanam dengan komposisi nutrisi tertutupi yang kita post di awal. Oke. Dan dia makannya pun bertahap. Sehingga dia begitu benih itu kita masukkan ke situ pindah tanam dia tinggal ngiram sampai parah. Tidak bisa mikir apapun loh. Ya, ini adalah salah satu dari sekian banyak cara kami untuk merawat customer selama masa pandemi ini. Jadi kita memberikan informasi-informasi unik, simpel, dan yang mereka butuhkan yang penting. Ya, ini tujuan utamanya adalah tadi merawat atau mengawal tanaman customer kita yang sudah tanam dan juga menggait calon pembeli baru. Sukses mengembangkan agrobisnis Papaya Kalina dengan pola kemitraan yakni penyediaan bibit, pendampingan budidaya, serta kepastian pasar. Bukan berarti mas imam lantas berpuas diri. Justru, di saat pandemi inilah ia mampu membaca peluang sekaligus melakukan karya dan kerja nyata dengan memproduksi benih sayuran dan budidaya bunga. Baginya, dunia pertanian adalah ketahanan pangan dan jantung ekonomi bangsa. Dalam kondisi bangsa yang demikian, kita tidak bisa hanya mengeluh. Harus mampu melakukan inovasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama bagi para pelaku UMKM. Era pandemi ini, itu adalah masanya para UMKM itu bertumbuh. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Ini hari-hari di mana perusahaan besar itu bingung dengan operasional mereka. Banyak perusahaan besar tumbang, mulai dari ujung Aceh sampai Papua bahkan. perusahaan asing banyak yang kumpulan dari Indonesia. Sehingga, sedangkan masyarakat ini, customer kita ini juga butuh barang yang disediakan. Makanya saat ini lahir para pembuat pizza baru, para penjajah Kentucky baru. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Nah, saya dengan memang basic saya di dunia tanaman, dunia pertanian, saya fokus memang di situ. Yang disinkronkan dengan teknologi digital hari ini agar mengefisienisikan kerja kita. Kenapa kok saya saat ini memilih kerja yang efisien? Karena banyak aktivitas lain yang harus saya lakukan. Saya punya mimpi di usia saya yang 35, di usia 35 saya fokusnya ke social planner. Yaitu aktivitas yang memang full. Bukan ngurusi bisnis, tapi ngurusi sosial. Kayak ngaktif terima kasih. Hari ini, berapapun uang yang Anda pegang hari ini, bahkan berapapun hutang Anda hari ini, hari ini masih panjang. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi yang jelas semua kata Taman Allah pasti bagus. Dan tinggal Anda bagaimana meresposikan. Terima kasih. Sampai jumpa.